Intro Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali bersama saya di channel para kodoh Oke apa kabarnya buat teman-teman semua saya doakan semoga saya selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya amin Oke jadi kesempatan kali ini kita akan bahas cara masuk di aplikasi Canva ya Dan disini saya sudah download untuk aplikasinya disini kita langsung saja untuk cara masuknya Disini tinggal kita masuk saja ke dalam aplikasinya Jadi buat teman-teman yang belum memiliki aplikasinya silahkan teman-teman bisa dapatkan di playstore secara gratis ya Oke jadi disini adalah Canva ini adalah aplikasi untuk desain ya Canva ini kita juga bisa editing foto kemudian kita juga bisa membuat sebuah desainnya Oke jadi untuk cara masuknya ada dua cara teman-teman ya Yang mana ada menggunakan versi akun google kemudian yang kedua adalah menggunakan akun facebook Nah disini kita menggunakan akun facebook saja ya agar secara mudah teman-teman Nah disini kita menggunakan akun facebook kita klik saja di bagian facebooknya Dan selanjutnya disini tinggal kita tunggu saja teman-teman ya Jadi kita akan langsung saja masuk Oke disini apa tujuan anda menggunakan Canva Nah teman-teman bisa dipilih saja nah disini ada beberapa pilihan Dan disini saya akan masuk ke dalam pribadi ya saya menggunakan tujuannya untuk pribadi saja Oke disini ada dua menu yang mana ada berlangganan Kemudian kita klik saya bagian nanti ya jika kita tidak ingin berlangganan Oke jadi disini kita sudah masuk ke dalam aplikasi dari Canva nya Oke disini kita sudah berada di dalam tampilan dari aplikasi Canva ini Nah buat teman-teman yang ingin editing sebuah foto silahkan klik saya bagian tanda plus di sebelah kanan ini Kemudian disini ada beberapa menu yang mana disini ada video kemudian konten instagram Mengedit foto itu di bagian atas ya jadi teman-teman bisa diatur saja Misalkan nih kita ingin editing foto ya nah disini kita masuk saja ke dalam fotonya Nah biasanya ketika teman-teman mungkin hobi menjual sebuah foto yaitu foto-foto di shutterstock ya Ataupun di creative market teman-teman bisa editing menggunakan aplikasi Canva ini teman-teman Oke jadi kemudian disini juga ada Canva Pro Jadi kalau yang Pro ini adalah versinya adalah versi berlangganan teman-teman ya Jadi disini teman-teman ada uji coba gratis 14 hari nah disini karena kita tidak ingin berlangganan ya Oke jadi disini kita cukup membahas secara masuk di aplikasi Canva Kemudian disini juga ada video Oke jadi teman-teman bisa di cek-cek saja jadi untuk aplikasinya tampilannya seperti ini ya Jadi kita juga bisa editing thumbnail dari youtube juga di aplikasi Canva ini Oke jadi cukup seperti itu saja untuk masuk di aplikasi Canva Nah semoga bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Nah oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax